Untuk mencegah meningkatnya penularan penyakit COVID-19, setiap orang yang akan masuk ke Sumatera Utara diwajibkan menunjukkan hasil negatif dari tes swab PCR atau rapid test antigen. Aturan ini mulai berlaku tanggal 21 Desember 2020 hingga tanggal 4 Januari 2021. Pelaku perjalanan dalam negeri yang hendak masuk maupun keluar dari Sumatera Utara wajib menunjukkan hasil negatif berdasarkan hasil swab PCR atau rapid test antigen. Aturan ini sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara, Edy Ramayadi, tertanggal 18 Desember lalu. Dalam aturan itu, setiap pelaku perjalanan yang hendak masuk ke Sumatera Utara wajib menunjukkan hasil swab PCR maupun rapid test antigen dengan masa berlaku 14 hari. Penumpang yang tidak dapat menunjukkan hasil PCR maupun antigen tidak dibenarkan masuk ke Sumatera Utara. Aturan ini juga berlaku bagi warga Sumatera Utara yang hendak bepergian keluar daerah. Aturan tersebut diterbitkan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19 pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2021. Gubernur Sumatera Utara, Edy Ramayadi, menyebut, Surat Edaran tersebut diterbitkan mengikuti kebijakan dari Satgas COVID-19 Pusat dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan impres kita, berdasarkan perda kita, berdasarkan perkub kita, bahwa orang yang dari zona merah menuju ke zona hijau ini harus menggunakan antigen, swab antigen. Dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Jakarta atau dari mana keluar, dia harus minimal menggunakan swab antigen. Aturan ini juga berlaku untuk penumpang di seluruh moda transportasi lintas daerah. Pemprov Sumatera Utara melalui Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menerapkan regulasi ini. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara